Tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam bermaksud kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam kebajikan. Hadis Riwayat Bukhari nomor 40 dan Muslim nomor 39 Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep birul walidain dan sikap anak kepada orang tua. Secara bahasa al-biru memiliki arti kebajikan sedangkan al-walidain memiliki arti kedua orang tua. Oleh karena itu konsep birul walidain memiliki arti berbuat kebajikan kepada orang tua. Konsep itu semagna dengan frasa yang digunakan dalam Al-Quran yaitu wabil walidain ihsanan. Konsep birul walidain sendiri masuk ke dalam lingkup kajian etika islam atau adab dan ahlak islamia. Perintah birul walidain sendiri berasal dari beberapa firman Allah SWT diantaranya ialah Quran Surat Al-Israo ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyebal selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah. Wahai Tuhanku kasihlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah menidik aku waktu kecil. Salah satu alasan mengapa Al-Quran memakai frasa wabil walidaini ihsanan yaitu karena menurut Aragib Al-Isfahani istilah ihsan berasal dari kata husni yang berarti segala sesuatu yang bisa mendatangkan kegembiraan dan yang disenangi. Oleh karena itu berbuat baik yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Israo ayat 23-24 tersebut ialah berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan kegembiraan dan yang disenangi oleh orang tua. Ibnu Khalsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa makna wabil walidaini ihsanan tersebut sama artinya dengan yang termaktub dalam ayat lainnya yaitu yang berbunyi. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14 Ibnu Khalsir menjelaskan bahwa birul walidain itu hukumnya fardu'ain, wajib bagi setiap muslim. Ibnu Khalsir pun menukil perkataan khadi'iyat yang menyebutkan bahwa birul walidain adalah wajib selain perkara yang diharap. Pendapat tersebut didasari pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam bermaksud kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam kebajikan. Hadis Riwayat Bukhari nomor 40 dan Muslim nomor 39. Lalu bagaimana kedudukan dalam melaksanakan perintah birul walidain dalam Islam? Berbuat baik kepada orang tua merupakan salah satu dari tiga amal utama dalam Islam seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Aku bertanya kepada Nabi SAW amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbakti kepada orang tua. Nabi SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis Riwayat Bukhari nomor 527, Muslim nomor 85 dan Atiyan Mezi nomor 173. Oleh karena itu berbuat baik kepada orang tua menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Bahkan orang-orang yang melaksanakan birul walidain dapat memasuki surga melalui pintunya sendiri, yaitu pintu birul walidain. Imam Al-Ghazali dalam risalahnya Al-Adab Fiddin sekurang-kurangnya terdapat tujuh adab kita terhadap orang tua, yaitu Adab anak kepada orang tua yang dimendengarkan kata-kata orang tua. Berdiri ketika mereka berdiri, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka, memenuhi panggilan mereka, berendah kepada mereka dengan penuh sayang, dan tidak menyelesaikan mereka dengan pemaksaan. Tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka, dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintah mereka. Tidak memandang mereka dengan rasa curiga, dan tidak membangkang perintah mereka. Majumu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, halaman 444 Sayangilah kedua orang tua kalian, dan berlakukanlah dengan hormat. Bersabarlah saat apa yang mereka perintahkan mungkin sesekali membuat kita kesal, tidak setuju, dan ingin melawannya. Demikianlah pembahasan tentang konsep birul walidain dan sikap anak kepada orang tua. Semoga menambah pengetahuan dan memotivasi agar dia telah menjalankan birul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tap support kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!